DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut bersama Dinas Kesehatan mengadakan vaksinasi masal di Kelurahan Muara Sanding, Kejamatan Garut. Sembako dan undian mesin cuci diberikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk menarik minat warga untuk divaksin COVID-19. Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh PDI Perjuangan dan Dinas Kesehatan. Tingginya antusias masyarakat untuk divaksin jenis Sinovac ini karena penyelenggara vaksinasi menyiapkan sembako untuk dibagikan kepada warga yang selesai divaksin. Kegiatan diikuti oleh 200 warga dari berbagai usia yang ada di wilayah Kelurahan Muara Sanding, Kejamatan Garut Kota mulai dari Remaja hingga Lansia. Tanya itu, pihak penyelenggara pun menyiapkan hadiah berupa peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan lain-lain. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Yuda Puja Turnawan mengatakan kegiatan vaksinasi yang diadakan sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi. Pakat Sembako dan Dor Price sengaja diberikan agar menarik minat warga untuk mengikuti vaksinasi. Pertama kita, bagian dari Gopong Royong, ingin meningkatkan antusiasme warga terhadap vaksinasi. Karena sampai hari ini, dari target sasaran 1 juta 970.000 warga yang harus vaksinasi, baru 221.000. Yang mendukung vaksinasi dosis pertama, baru 11%. Dan yang dosis kedua baru 96.000. Nah, tentu kita untuk mencapai keherd, meniti, kekebalan kelompok, itu masih jauh ya, 70%. Makanya hari ini kita menempatkan diri sebagai pembantu operasional di lapangan berada pemerintahan daerah. Tidak kesehatan untuk mencapai vaksinasi, salah satunya kami dari GPC-GPG Perjuangan menyediakan bingisah Sembako dan Dor Price musim cuci. Yuda berharap dengan vaksinasi yang diadakan ini bisa membantu Pemda Garut dalam menyelesaikan target vaksinasi dan herd immunity atau kekebalan kelompok yang dicanangkan rampung di akhir tahun 2021. Dari Kabupaten Garut, Inetria Narada TV melaporkan.